Intro Sedari-sedari sekalian Selamat pagi Selamat siang Atau mungkin selamat malam Kita jumpa lagi Dalam pembelajaran Anatomi Fisiologi Mata Pokok bahasan yang ketiga Tentang Kelopak Mata atau Paltu Silahkan Dipelajari Disimak Dan Diskusikan dengan teman-temannya Atau dengan saya melalui Zoom Jangan lupa Mengisi daftar H Tadi ya Oke Kita segera mulai aja Saudara-saudari sekalian Sebelum sampai Kepokok bahasan inti Saya ingin memperkenalkan dulu Tentang Terminologi Bulu Mata Oke Kita lihat dulu Bulu Mata Atau dalam istilah Medik sering Terima kasih Yang disebut sebagai Silah Adalah bagian dari Kelopak Mata Atau Paltu Silah ini Berfungsi untuk melindungi Permukaan Depan Gula Mata Dari Keringat Atau air yang menetes Dari gai Agar tidak Masuk ke dalam Selah Kelopak Mata Atau Rimapal Dalam keadaan normal Bulu Mata Atau Silah ini Baik silah superior Maupun inferior Akan tumbuh Melengkung Menjauhi Bula Mata Namun bagaimana Jika tidak Terjadi demikian Mari kita lihat Gambar Nomor 3 Ini Oleh karena Satu sebab Silah dapat tumbuh Melengkung Menuju ke arah Bula Mata Kondisi itu Dikenal sebagai Entrobion Hal itu Akan dapat Mengakibat Luka pada Kornia Bila terjadi Infeksi Dapatnya Hebat Karaktitis Atau Pakan Mengalukan Kulbus Kornia Oleh karena Satu sebab Silah juga dapat Tumbuh Melengkung Menjauhi Bula Mata Namun Beserta Dengan Marklu Palti Inferior Seperti yang Terlihat pada Gambar 4 Bila dalam Praktik Klinik Di RS Atau Di rumah Sakit Anda Menemukan Kondisi Seperti itu Mata Dokumentiskan Sebagai Extrobion Jadi Extrobion Ini Bula matanya Melengkung Keluar Jadi Kita Beserta Dengan Tepi Kelopak Mata Atau Marklu Palti Atau Berhasil Sedera Sedera Sekalian Apa yang dimaksud Dengan Palpebra Jadi Palpebra Adalah Kelopak A Mata Fungsinya Adalah Sebagai Alat Pelindung Bula Mata Baik Pelindungan Dari Trauma Pendatumpul Trauma Cahaya Yang Kuat Dan Juga Untuk Meratokan Lapisan Air Mata Atau Til Vil Yang Ada Di permukaan Depan Rula Mata Kelopak Mata Yang Atas Itu Disebut Sepagai Palpebra Superior Dan Kelopak Mata Yang Bawah Disebut Sepagai Palpebra Superior Guaya Gual Saudara-saudara sekalian Palpebra dapat menutup dengan sempurna Sebagai akibat kontraksinya Musculus orbicularis Jadi kontraks itu menarik Yang gerakannya dikendalikan oleh syarat facialis Atau nervous facialis Tetapi apa yang terjadi Jika ada kelumpuan pada otot orbicularis Coba perhatikan animasi pada gambar 6B Tapi ketika pemeriksa mengisturuhkan Coba matanya ditutup Ternyata yang kanan tidak bisa menutup dengan sempurna Coba matanya dibuka Bisa Coba matanya ditutup Tidak rapat Jadi masih ada celah yang nampak Coba dibuka Bisa Coba ditutup Tidak bisa Yang kanan maksudnya Jika memang terjadi demikian Maka Anda harus dokumentasikan Atau hal itu disebut sebagai Laguptalmus Odi Yaitu Yang laguptalmus Matayan K Palpebra Palpebra dapat membuka dengan sempurna Sebagai akibat kontraksinya muskulus lipator Palpebra Yang gerakannya digendalikan oleh sarap Oculomotrius Atau nervus Oculomotrius Tetapi apa yang terjadi Jika ada kelumpuan pada otot lipator Palpebra Coba Perhatikan Animasi pada Gambar 7C Ya Pada gambar 7C Kita pemeriksa Menginstrusian Coba Kelopak matanya dibuka Gitu ya Coba kelopak matanya dibuka Oh Itu Salah satunya bisa dibuka Tapi yang kanan itu Tidak bisa Menggelantung Menggelantung Kelopak matanya gak bisa dibuka Coba ditutup Bisa ya Coba dibuka Yang kanan gak bisa Coba ditutup Bisa Coba dibuka Yang kanan gak bisa Jika ada temukan karta dan seperti itu Waktu ada praktek di Klinik di Rumah sakit Menemukan hal seperti itu Ini Kelayanan anatomi Mungkin ya Itu Anda dokumentasikan Atau Anda Sebut sebagai Petosis Jadi Petosis itu Kelopaknya tidak bisa Buka dengan sebut Sembut Selamat menikmati Sudah sekalian bahwa Rimah palbibra Atau visura palbibra Adalah zona atau celah yang dibentuk oleh palbibra superior Dan inferior saat matang Sedang membuka Ujung pertemuan antara palbibra superior dengan inferior Di dekat hujung Disebut sebagai Kantus medialis Jadi kantus medialis itu Ada di dekat hujung ini Ya Dekat hujung itu Sedangkan Arahnya Yang dekat kelingnya Atau yang disini itu Disini Nah itu Disebut sebagai Kantus Lateralis Dalam Dalam Pemeriksa Dalam Baik Menggunakan Autorep Menggunakan Gratometri Menggunakan Slip lamp Gitu ya Nanti Tumpuan Pengukurannya Dengan Menggunakan Kantus Lateralis Tantus Yang begini ya Jadi nanti ada Tanda panah Dia harus Sejajar dengan Tanda yang Disediakan Pada alat itu Kalau tidak Sejajar Hasilnya Tentu tidak akan Sempurna Hasil Pemeriksaan Jadi Anda ingat Yang sebelah P ini Adalah Kantus Lateralis Dinding luar Palpebra yang Langsung Berhubungan Dengan Udara Adalah Kutis Atau kulit Kulit Kulitnya Sangat tipis Lebih tipis Dari kulit Lain di tubuh Ini kulit Paling tipis Sedangkan Dinding Dalam Yang bersentuhan Dengan Gula mata Adalah Rapisan Konjunktiva Yang disebut Konjunktiva Palpebra Jadi Gambar 9B Adalah Saat Kelopak Mata Dibalik Sedangkan Area Pertemuan Kulit Dan Konjunktiva Tempat Pertemuan Kulit Dengan Konjunktiva Palpebra Disitu Tumbuh Juga Rambut Di ujung Ujung Itu Siti Tunggu Disitu Dalam Akarnya Jadi Gambar Yang Nampak Itu Adalah Akar Rambut Tapi Kita Akan Bahas Lebih Detil Ini Masalahnya Cuma Batas-batas Keluar Dan Dalam Oke Kita Lanjutkan Sudah Sekalian Sekarang Mari kita Kenali Apa Isi Isi Balpebra Yang Pertama Adalah Musculus Orkularis Otot Yang Tugasnya Menutup Kelopak Mata Jadi Bila Musculus Orkularis Berkontraksi Maka Kelopak Mata Akan Menutup Yang Kedua Adalah Musculus Lipater Balpebra Otot Yang Tugasnya Membuka Kelopak Mata Jadi Bila Musculus Lipater Balpebra Berkontraksi Maka Kelopak Mata Akan Membuka Yang Ketiga Adalah Pelot Tarsus Pelot Tarsus Merupakan Lempeng Jaringan Ikat Yang Kuat Dan Padat Yang Berperan Sebagai Penyokong Struktur Dari Kelopak Mata Yang Keempat Adalah Kelenjar Maikom Kelenjar Maikom Adalah Kelenjar Sebasia Yang Menghasilkan Sat Berminyak Berfungsi Sebagai Pelumas Jadi Dia Nanti Akan Melumas Antara Gisekan Mantara Gisekan Palpebra Dengan Bula Mata Yang Kelima Adalah Kelenjar Seis Kelenjar Seis Juga Kelenjar Sipasia Yang Menghasilkan Sat Berminyak Yang Kenam Adalah Kelenjar Maul Kelenjar Maul Adalah Kelenjar Yang Menghasilkan Keringat Dan Semua Kelenjar Tersebut Bermuara Di Markup Palpebra Atau Tepik Atau Ujung Kelupa Mata Carian Yang Diasulkan Oleh Ketiga Kelenjar Tersebut Akan Menyatu Dengan Air Mata Nantinya Di Dalam Permukaan Pula Mata Disamping Berfungsi Sebagai Pelumas Juga Berfungsi Agar Air Mata Tidak Menguap Saudara 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 Sekalian Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Dalam Pembelajaran Hari Ini Jaga Kesehatan Anda Rajin Keluarga Tetap Bersemangat Dan Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Oke Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Terima kasih.